Penyerang keturunan opsi lini serang Scott Garuda, Sintayong siapkan rencana khusus. Fakta menarik Rizky Rido yang menjadi andalan Sintayong. Sibak informasi selengkapnya sebagai berikut. Langkah berat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, STY perhatikan dua hal. Tergabung di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Sona Asia bersama Iran, Vietnam, dan Filipina membuat Sintayong mulai merancang skema untuk Scott Garuda. Hal itu tak terlepas dari kekuatan tiga rival tersebut yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai mana diketahui, tim Nas Dirisha akan memulai perjalanan di putaran kedua tersebut pada 16 November mendatang, kala bertandang ke Iran. Langkah berdarah tentu sangat penting lantaran bisa mempengaruhi langkah Scott Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, Sintayong sendiri telah menyiapkan rencana cadangan. Sebab Sintayong selama ini dikenal sebagai pelatih yang adaptif. Dia kerap memakai formasi atau menggunakan skema tergantung lawan yang dihadapi tim Nas Dirisha. Ketika menghadapi Bruni Darussalam, Sintayong tampak ingin menambah daftar rencana cadangan. Satu di antaranya adalah memasang sandiwals di posisi baru sebagai gelana. Mencinta sepakulat tanah air mungkin akan mendapatkan banyak lagi hal unik yang dilakukan Sintayong ketika putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Harapannya, rencana-rencana itu berjalan sukses. Selain itu, Scott Garuda juga diharapkan menjaga kekuatan mental lantaran tanding di hadapan pendukung Iran. Sejatinya, tim Nas Dirisha mengalami peningkatan kekuatan mental yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Namun terkadang, beberapa pemain tim merah putih masih belum bisa menjaga diri. Terutama, kalah lawan mulai melakukan provokasi. Oleh sebab itu, level emosi Mark Clark dan kawan-kawan harus tetap dijaga pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Terlebih, tim Nas Dirisha juga akan menghadapi Vietnam. Tim berjulukan The Golden Stars itu dikenal dengan reputasi pandai memancing emosi lawan dengan tindakan yang kasar. Fakta menarik Restirido yang menjadi andalan Sintayong. Pertama, Cepulan Elite Pro Akademi Restirido lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 2001. Sebelum dikenal sebagai salah satu pemain penting tim Nas Dirisha yang merupakan produk dari Elite Pro Akademi, sebuah kompetisi sepak bola usia muda yang dikelola oleh PSSI. Selama bermain di EPA, ia pernah menjadi bagian dari tim Persebaya U20. Keperhasilan Ridu bersama Persebaya U20 pada tahun 2019 membawanya meraih kelari juara di Elite Pro Akademi U20. Penampilannya yang menjanjikan di sana membawanya mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan tim Nas U19. Kedua, pengalaman memperkuat tim senior di usia muda. Pada tahun 2020, Restirido dipromosikan ke tim utama Persebaya Surabaya. Ia membuat debutnya bersama tim utama tersebut pada pekan ketiga Liga 1 2020 dalam pertandingan melawan Persipura Jayapura. Dalam pertandingan tersebut, Ridu bermain di lini pertahanan bersama Hansa Moyama. Meskipun pertandingan debutnya berakhir dengan kekalahan 3-4, Ridu terus berkembang sebagai pemain andalan di lini pertahanan Persebaya. Beberapa musim kemudian, ia bergabung dengan Persija Jakarta pada tahun 2023. Ketiga, awalnya bermain sebagai striker. Meskipun kini dikenal sebagai back yang kokoh, Rizke Ridu awalnya bermain sebagai striker. Awal karir sepak bola Ridu dimulai dengan bermain di jalanan, kemudian ia bergabung dengan sebuah sekolah sepak bola di Surabaya. Posisi striker awalnya tidak sesuai baginya karena ia sering terjebak dalam offside. Akibatnya, pelatihnya merekomendasikan perubahan posisi menjadi seorang back yang kemudian menjadi keputusan yang tepat. Naturalisasi Nathan Jones berjalan, nama striker keturunan menggema. Di tengah proses naturalisasi back keturunan Nathan Jones, sektor penyerang menjadi pusat perhatian pecinta setepak bola tanah air. Hal itu tak terlepas dari menumpuknya pemain keturunan yang menempati lini belakang squad Garuda seperti Standy Wals, Jordi Abad, St. Patinama, Elken Bagot, hingga J.Itses yang juga tengah diproses. Oleh sebab itu, para supporter Garuda mengakui bahwa Ramadan Senantan dan Dimas Rajat yang saat ini jadi topscore sementara di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Sena Asia membutuhkan tandem. Dan salah satu pemain yang bisa jadi pertimbangan ialah Samuel Silalahi. Stryker keturunan Indonesia itu cukup moncar berkarir di Liga Norwegia. Terbaru ia mendapat kontrak profesional dari Stomgoldset IF. Samuel mendapat kontrak profesional di usia 18 tahun. Klub Stomgoldset IF bukan terpalasan memberikan kontrak profesional bersama Samuel Silalahi. Saat masih bermain di tim kedua Stomgoldset, Samuel tunjukkan ketajaman sebagai pemain depan. Dari 21 pertandingan yang ia catatkan, Samuel telah mengukir 4 gol. Torehan 4 gol ini membuat Samuel masuk 5 besar pemain paling produktif Stomgoldset II di musim ini. 4 gol Samuel Silalahi itu dicetaknya saat ia dimainkan di posisi berbeda yakni kelandang kanan, kelandang sentral, dan penyerang. Samuel Agung Marcello, Silalahi yang termasuk tipikal pemain serba bisa tentu menjadi modal tersendiri untuk menarik Sintayang yang menyukai karakter pemain tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.